Rakit PC Thermaltake The Tower 500 Oke, seperti yang kalian bisa lihat Ini adalah casing full tower dari Thermaltake Dengan seri 500 The Tower Ini adalah casing yang besar sekali Karena ini emang full tower Dan untuk size-nya seperti yang dijudulkan Ini seperti kulkas satu pintu Ya, dari segi bentuk Maupun size ini udah mirip banget sama kulkas satu pintu Yang biasa kalian lihat kalau di hotel-hotel gitu kan Casing ini menurut aku Salah satu casing yang paling unik Yang pernah aku rakit Dan pernah aku lihat juga Karena pertama ini bentuknya kotak Seperti ini, kotak banget kayak kulkas Kalian bisa lihat Selain itu juga Casing ini juga bagusnya Yang uniknya Airflow-nya itu kan biasanya kalau bed casing Biasa itu dari menyamping ya Dari kanan ke kiri Sedangkan ini tuh dari bawah ke atas Makanya seperti yang kalian bisa lihat Ini fan-nya itu kita pasang di bawah dan di atas Jadi di samping-sampingnya itu Full tempered glass gitu Jadi ini kalian bisa pandang dari berbagai sisi Keindahan PC-PC kalian Karena ini fokusnya bukan di rakit PC Karena fokus casing Jadi untuk detail perakitan PC-nya Nggak aku kasih lihat secara full ya Karena ini Emang casing ini tuh perlu banget Yang namanya kalau kalian belum terlalu mahir Atau belum terlalu ahli dalam rakit PC Wajib banget kalian baca manual book-nya ya Untuk ngerakit PC ini Karena kenapa? Casing-nya tuh sangat unik gitu Tapi hasil jadinya tuh rapi banget gitu Untuk cable management dan sebagainya itu Perlu kalian baca manual book ya Kalian nggak salah gitu Masuk kabel dari mana Keluar kabel dari mana Itu tuh biar kalian nggak salah Casing ini juga Walaupun secara estetika bagus banget Nggak mau lupakan juga yang namanya airflow Karena kalau kalian bisa lihat Ini tuh banyak banget Sisi kiri, sisi kanan Dan bawahnya itu ini full mesh ya Tuh ini tuh mesh banget Ini full mesh Jadi bolong-bolong gitu Jadi angin untuk masuk itu mudah sekali Dan angin untuk keluar pun mudah sekali Casing ini sendiri sebenarnya support untuk liquid cooler Yang 360 mm Cuman nanti kalian dikasih penyanggahnya lagi gitu Di sebelah sini gitu Jadi kayak ada Hover-nya lagi Khusus untuk pemasang liquid cooler yang 360 mm Yang 360 mm Casing ini tuh untuk cable managementnya udah rapi banget Enak banget Kayak semuanya udah tersembunyi Bahkan cable-cable untuk kalian colokin ke PC kalian pun Ada jarumnya itu sendiri Mungkin untuk kalian yang Pengen tinggal colok-tinggal colok Langsung main Itu mungkin akan terkesan sedikit ribet ya Karena cable managementnya tuh rapi banget Udah disediakan sedemikian rupa gitu oleh Thermaltake Good job Thermaltake Selanjutnya lagi Disini kalian bisa lihat Ada LCD panelnya nih LCD panelnya Nah ini tuh LCD panelnya tuh unik banget Nah kalau kalian lihat disini tuh lagi sedang menunjukkan temperatur PC Tapi kalian tinggal download aja software Thermaltake Nanti kalian bisa ganti-ganti Disitu tuh bisa kalian ganti dengan logo kalian Atau gambar kalian Bebas apapun terserah ya Secara setika Casing ini pun kayak cocok disimpen di bagian ruangan manapun Jadi casingnya tuh Gak yang gahar banget Kesannya tuh Tapi modern futuristik gitu loh Jadi buat kalian yang desain rumahnya Atau yang tema-tema rumahnya kayak Modern futuristik Itu cocok banget pake casing ini Karena kan ada ya Casing gaming Yang kayak gaming banget Yang kelihatan kayak robot banget gitu Tapi itu tuh casing gaming Desainnya itu Cocok disimpen di mana aja Estetika bagus Airflow bagus Segala aspek menurut aku Dari segala aspek yang menentukan casing itu bagus Ada di casing Thermaltake 500 The Tower ini Oke mungkin segitu dulu aja Untuk review singkat dari casing Thermaltake 500 The Tower ini ya Buat kalian yang minat sama casingnya Bisa juga langsung cek link in description Atau langsung aja Comment di bawah ya Dan jangan lupa juga kasih pendapat kalian tentang casing ini ya Dan don't forget to like, comment, and subscribe Bye-bye